Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Bang Beni Kita ngobrol hukum lagi Dengan bahasa saderhana saja Teman-teman Pernah enggak menyimpan Konten porno di HP Atau di laptop Kira-kira ada hukumnya enggak? Karena ada yang bertanya nih teman-teman kita Bang Kalau kita menyimpan konten porno di HP Atau di laptop Bisa dipidana enggak Bang katanya Inilah yang akan kita Coba bahas rekan-rekan Namun sebelumnya Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan Bahwa apa yang saya Sampaikan ini di dalam video-video saya itu Adalah Menurut hukum Ya Artinya barangkali banyak diantara kita Kita yang tidak sependapat dengan hukum di Indonesia ini Ya Pasti ada yang pro-kontra Nah kalau kita pro-kontra terhadap hukum Protesnya kita kan ke Pemerintah atau DPR Yang membuat undang-undang Bukan ke saya ya Karena banyak yang protes ke saya Padahal saya hanya menyampaikan Hukumnya ya kan Supaya kita Lebih berhati-hati Tahu Bertindak Mana yang bisa Membahayakan kita Mana yang bisa kita Tersangkut perkara atau tidak Itu saja Selanjutnya Ya terserah Anda Anda mau sependapat Mau mengikuti Boleh Enggak juga boleh Intinya hanya Menambah wawasan kita Rekan-rekan Barangkali berguna Ya Baik kita akan lanjutkan Pembahas tentang Boleh tidak Ada enggak hukumnya Ketika kita menyimpan Konten porno Film porno Gambar-gambar porno Di dalam HP Atau Laptop kita Jadi rekan-rekan Tentang Susila Atau pornografi ini Ada tiga Undang-undang yang Mengaturnya Yang pertama Di KUHP Ya Di KUHP Di buku kedua Kalau enggak salah saya ya Tentang Susila itu Yang kedua Di undang-undang ITE Yang ketiga Di undang-undang pornografi Nah kita coba Cek Di ketiga undang-undang ini Apakah ada larangan Atau pidana Ketika kita menyimpan Konten porno Di HP Atau di laptop kita Kalau di KUHP Rekan-rekan Di buku kedua itu Di atur tentang Kejahatan terhadap Asusila Ya Pemerkosaan Ya kan Pelecehan Atau Perjinahan Jadi tidak ada yang mengatur Tentang menyimpan Konten porno Setiap orang Setiap orang Dilarang memproduksi Membuat Memperbanyak Menggandakan Menyebarluaskan Menyiarkan Mengimpor Mengekspor Menawarkan Memperjualberikan Menyewakan Atau menyediakan Pornografi Secara eksplisit Membuat Membuat Tentang Asusila Kira-kira Seperti itu Dan di dalam Undang-Undang Pornografi ini Di pasal 6 Yang agak Yang agak Masuk Dia Jadi di dalam pasal 6 Bunyinya gini Setiap orang Dilarang Mendengarkan Mempertontonkan Manfaatkan Memiliki Atau Menyimpan Produk Pornografi Sebagaimana Dimasuk dalam Pasal 4 Kecuali yang Diberi kewenangan Oleh peraturan Perundang-Undangan Jadi di dalam Pasal 6 ini Dilarang Menyimpan juga Ada bahasa Dilarang Menyimpan Namun Di dalam Penjelasannya Pasal 6 ini Larangan Memiliki Atau Menyimpan ini Tidak termasuk Untuk Diri sendiri Dan kepentingan Diri sendiri Jadi di dalam Penjelasan Pasal 6 ini Kalau kita Menyimpan Konten Pornografi itu Hanya untuk Diri sendiri Atau Kepentingan sendiri Tidak termasuk Disini Jadi tidak Dihukum juga Dia di dalam Undang-Undang Pornografi ini Kalau menyimpan Untuk Diri sendiri Tapi kalau Menyebarluaskan Memperbanyak Menggandakan Dan lain sebagainya Itu kena dia Di pasal 4 ini Pasal 4, 5, 6 ini Di Undang-Undang Pornografi Dan hal ini Dikuatkan Dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi Melalui putusannya Pada tanggal 26 April 2011 Menegaskan juga Bahwa Memiliki Dan menyimpan Produk Pornografi Untuk diri sendiri Dan kepentingan sendiri Tidak dilarang Ya Jadi di dalam Undang-Undang Pornografi ini juga Tidak ada Aturan Atau tidak Ada pidana Yang bisa Menjerat kita Ketika kita Menyimpan Atau Menyimpan Konten Pornografi Di HP Atau Di laptop Tapi kalau kita Sebarkan Memperbanyak Dan lain sebagainya Itu Kena dia Ya rekan-rekan Nah Sekarang kita coba Lihat di Undang-Undang ITE Di dalam Undang-Undang ITE Diatur juga Tentang ini Rakan-rakan Di pasal 27 Ayat 1 Bunyinya Begini Setiap orang Dengan sengaja Dan tanpa hak Mendistribusikan Dan atau Mentransmisikan Dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan atau Dokumen elektronik Yang memiliki Memuatan Melanggar Kesusilaan Jadi di dalam Pasal 27 Ayat 1 Orang yang Mendistribusikan Mentransmisikan Atau Membuat Dapat Diaksesnya Muatan Asusila Itu Diancam dia Di pasal 45 Ayat 1 Itu Ancaman Bidananya Adalah 6 tahun Atau Denda Paling Banyak 1 Miliar Rupiah Tapi Disini Tidak Juga Disebutnya Menyimpan Yang Kena Pasal Ini Adalah Mendistribusikan Hampir Sama Dengan Undang Undang Pornografi Tadi Mentransmisikan Dan Atau Dapat Diaksesnya Jadi Dalam hal ini Ini Perhatikan Kalau Misalnya Dapat Diakses Orang Lain Misalnya Anda Menyimpan Konten Pornografi Di laptop Atau Di Media Anda Atau Di HP Anda Dan Itu Dapat Diakses Orang Lain Itu Kena Pasal Ini Tapi Kalau Untuk Diri Sendiri Tidak Dapat Diakses Tidak Di Dipertunjukkan Ke Orang Lain Tidak Kena Tapi Kalau Bisa Diakses Artinya Kalau Anda Letakkan Sembarangan HP Anda Lalu Bisa Dibuka Buka Ternyata Nanti Bisa Terbuka Orang Lain Itu Namanya Bisa Diakses Bisa Orang Melihatnya Apalagi Sampai Anak Kecil Misalnya Melihatnya Itu Anda Kena Pasal Ini Karena Dapat Diakses Itu Dia Tapi Kalau Anda Simpan Di Kunci Tidak Ada Yang Bisa Lihat Kecuali Anda Sendiri Tidak Kena Pasal Ini Jadi Kesimpulannya Kita Kalau Menyimpan HP Kita Kalau Menyimpan Konten Porno Di HP Atau Di Laptop Dan Untuk Kepentingan Diri Sendiri Tidak Dihukum Tetapi Kalau Bisa Dilihat Orang Bisa Diakses Orang Anda Tidak Menjaganya Itu Bisa Kena Rekan Di Pasal 27 Ayat 1 Undang Undang ITE Jadi Pertanyaan Teman Kita Tadi Bang Apakah Kita Dihukum Kalau Menyimpan Konten Porno Tidak Dengan Catatan Yang Anda Simpan Ini Tidak Tidak Bisa Diakses Orang Tidak Bisa Dibuka Buka Orang Orang Lain Tidak Bisa Mendapatkannya Anda Simpan Baik Baik Terkunci Dia Itu Tidak Kena Jadi Kalau Misalnya Ada Rajia Terus Diperiksa HP Anda Ternyata Di Dalam Ada Konten Porno Anda Tidak Kena Karena Kalau Diperiksa Itu Dia Memaksa Petugas Memaksa Untuk Membuka Atau Jadikan Barang Bukti Misalnya Lalu Dicek Dia Di Cloning Dan Terdapatlah Konten Konten Porno Anda Tidak Bisa Dikenakan Pasal Ini Karena Itu Artinya Anda Tidak Membukanya Tidak Memberikan Akses Kepada Orang Lain Untuk Membuka Ya Intinya Simpan Baik Baik Dan Tidak Dapat Diakses Tidak Dilihat Orang Tidak Dapat Semuanya Seperti Itu Intinya Seperti Itu Untuk Diri Sendiri Kita Memakan Sendirilah Tidak Tidak Kena Pidana Itu Menurut Undang Undang Yang Baik Di KUHP Undang Undang Pornografi Dan Undang Undang ITE Ini Yang Saya Bisa Jelaskan Barangkali Ada Undang Undang Lain Yang Bisa Menjerat Orang Yang Menyimpan Saya Belum Pernah Tahu Kalau Anda Pernah Bisa Tahu Atau Pernah Membaca Aturan Hukum Yang Lain Yang Bisa Menjerat Orang Menyimpan Menyimpan Konten Porno Silahkan Tulis Di Komen Tapi Sepengetahuan Saya Tidak Bisa Belum Ada Seperti Yang Kita Baca Di Pasal Undang Undang Tadi Ya Mudah Mudahan Bermanfaat Namun Ingat Ini Kita Bicara Hukum Negara Hukum Positif Kalau Hukum Agama Sudah Pasti Dilarang Jadi Saran Saya Meskipun Tidak Dihukum Secara Manusia Menurut Hukum Agama Tapi Janganlah Kita Menyimpan Karena Agama Pasti Melarang Itu Dosa Ya Rekan Rekan Tetap Tonton Channel Bambini Supaya Bertambah Wawasan Kita Walaupun Sedikit Dan Kita Terhindar Dari Kesewenang Unangan Tetap Semangat Jauhkan Diri Dari Masalah Assalamualaikum Terima Terima kasih.